Padang gantiang beranah-ranah Kahilya jalan kapianggu Sasimpang jalan kasih kabu Kok duduk samolah randah Kok tagak samolah tinggi Keseimbangan dalam hidup Itulah yang dicari Inilah ale anak nagari Pacu Jawi Sebagai salah satu tradisi yang sangat bernama Pacu Jawi telah ada sejak berabad-abad tahun yang lalu Permainan ini awalnya dilakukan setelah pandem tadi Di kabupaten Teh Datar, Provinsi Sumatera Barat Khususnya di kecamatan Sungai Tarap, Pariangan, Lima Kaum, dan Rembatan Pacu Jawi ditemukan oleh Datuak Tantejo Gurhano Pada awalnya, Datuak Tantejo Gurhano mencari cara agar sawahnya menjadi subur dan mudah ditanami Caranya dengan membajak sawah menggunakan jawi atau sapi Permainan yang sudah berusia sangat tua ini Dijadikan sebagai sarana hiburan dan juga pengisi waktu ruang bagi masyarakat setempat Hal tersebut dilakukan setelah pandem tadi berlangsung Acara ini memang sudah digemari sejak awal pengunculannya hingga saat ini Kegiatan adat di setiap daerah pastinya memiliki kandungan filosofi tersendiri Begitu pula dengan atraksi Pacu Jawi di Minangkabau Permainan ini memiliki filosofi bahwa antara pemimpin dan rakyat biasa bisa berjalan serta berdampingan bersama Filosofi Pacu Jawi juga terlihat pada sistem penilaiannya Dimana sapi atau jawi yang mendapatkan nilai paling tinggi lukalah sapi yang paling cepat Melainkan sapi yang berlari lurus hingga akhir Dari sini bisa kita ambil hikmah bahwa lebih baik mengutamakan keselamatan daripada tergesa-gesa tetapi celaka Permainan Pacu Jawi biasanya dikendarai oleh dua ekor sapi Kedua ekor sapi tersebut disatukan dan diikat dengan alat bajak sawah yang terbuat dari bambu Permainan Pacu Jawi dilakukan di area persawahan yang baru selesai panen Kemudian dibuat menjadi genangan air dengan kedalaman 4-10 cm Syarat utama permainan ini, si joki harus orang dewasa, sehat dan berakal Selain itu, umumnya si joki merupakan petani yang sudah mahir mengendalikan sapi ketika membajak sawah Untuk membuat sapi berlari lebih kencang, para joki harus mengigit ekor sapi tersebut Namun, hal yang paling sulit adalah menyeimbangkan ritme lari kedua ekor sapi Karena jika tidak seimbang, sapi akan oleng dan lari keluar dari jawa Tradisi Pacu Jawi menyimpan keunikan tersendiri Biasanya, saat tradisi Pacu Jawi berlangsung, jawi atau sapi akan didandankan dan dipakaikan suntyang Kemudian, para sapi atau jawi akan diarah ke leleng kampung Yang disertakan dengan iringan musik tradisional seperti taleng pong dan juga bansi Inilah cerita dari Kabupaten Tanah Dasar, Provinsi Sumatera Barat Mari, pertalankan tradisi yang ada Cintai keberagaman tradisi Indonesia Dan lestarikan budaya serta tradisi Nusantara Terima kasih telah menonton!